Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan barusan dapet info dari penduduk di sebelah sana tuh katanya disini tuh ada kelapa bolong kan ya kita pun langsung meluncur ya ternyata benar kita temukan nih pohon kelapa bolong tuh ya nanti kita sama-sama lihat ada apa di dalam kelapa bolong tersebut apakah ada binatang seperti toke, tikus semut atau mungkin kodok mudah-mudahan bukan ular ya tuh di pohonnya atau ada apanya mari kita cek apa ya sisi jalannya ini di hutan desa istilahnya ini koreksi kelapa bolong yang keempat kan di Taman BMG ya kalau agan-agan mau lihat kelapa bolong yang lainnya itu bisa ketik tagar Taman BMG di Youtube ya koleksi kita kelapa bolong sudah ada 4 pohon nih secara virtual tapi ya kita cek ada apanya wah ini bolongnya udah besar nih kan ternyata dia berair nih pecah rekor nih ya dari tiga yang kita punya koleksi itu nggak ada airnya ini ada airnya tuh karena kebetulan habis hujan ya ya itu habis hujan tanahnya masih basah ada apa lagi coba biasanya ada tokeknya dapatkan lihat ya kan biasa makhluk-makhluk khas penghuni kelapa doyong nyamuk kelapa bolong ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton fakta ya kelapa bolong kojakalo kelapa di pinggir jalan terus berada di kebun manggis di lareng gunung ini kayak gini proses-proses alami biasanya itu dari tataran tataran itu kayak gini coakan pohon kelapa yang dibikin untuk naik penduduk manjat pohon kelapa tapi karena kedalaman atau kena serangat dia itu jadi tambah dalam dan akhirnya bolong kita lihat lagi kan sekali lagi kan ada tokenya diatas kan kita enggak tahu nih kita tahunya nanti kalau udah di rumah kita buka di rapot baru tahu ada tokenya apa enggak selamat menikmati 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 nah ini kan kalau yang kayak gini dalam bahasa Jawa itu disebut totok ini juga disebut totok kalau dalam bahasa Jawa ini juga disebut totok disini ada kelapa bolongnya kelapa bolongnya ada kelapa bolong kalau ini kelapa bolongnya kalau tadi pohon kelapanya mudah-mudahan menghibur lah ya paling tidak ya silahkan like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh